Intro Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara Bontor Huta Soit memberikan informasi perihal strategi dan implementasi new normal pada hari Senin kemarin. Berikut liputannya. Intro Baik selamat siang para penyelesaian depan ini Saya para Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemerintah peserta hidup baru tahun ajaran 2020-2021 dan juga terkait dengan pelaksanaan tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Yang pertama terkait dengan penerimaan peserta hidup baru di Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara untuk tingkat SD dan tingkat CP. Kita laksanakan dengan berkodongan kepada ketentuan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Keberayaan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019 dan secara teknis juga diatur dengan Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2020. Perlaksanaan penerimaan peserta hidup baru dilaksanakan dengan 4 sistem yaitu sistem jomasi yaitu 50% sistem afirmasi yaitu 15% sistem prestasi 30% dan sistem perpindahan orang-orang penerimaan peserta hidup baru ini sudah kita laksanakan untuk tingkat SD mulai dari tanggal 18 Juni sampai dengan 2 Juli 2020. Kemudian untuk tingkat SD dari mulai tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 4 Juni. ini sudah kita laksanakan dan akan ada pengumuman dan setelah itu nanti akan ada nanti percanaan DPDB untuk tahap kedua. Kami mengharapkan dengan DPDB ini masyarakat bisa menggelumani ketentuan yang sudah dilaksanakan. Jangan lagi umpamanya ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat selama ini khususnya untuk tingkat SD ketika tahun kejaran baru dimulai seketika itu pula anak-anak didik mendaftarkan dirinya jangan lagi seperti itu kita harapkan semua anak didik baru sudah mendaftar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. itu terkait dengan penerimaan serta pendidikan kemudian terkait dengan peraksanaan tahun kejaran baru 2020-2021 sesuai dengan suatu keputusan bersama 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Keberian Menteri Dalam Negeri Menteri Kesehatan dan Menteri Agama mengamanatkan bahwa tahun kejaran baru 2020-2021 dilaksanakan pertengahan Juli sekali lagi dilaksanakan mulai dari pertengahan Juli untuk Kabupaten Kata Lentara dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli tahun 2020 untuk pelaksanaan Tata Muka ini dilaksanakan secara bertah untuk SMP itu paling cepat bulan Juli untuk SD paling cepat bulan September dan untuk TK Pertemuan Pembelajaran Pembelajaran Tata Muka bisa dilaksanakan apabila memenuhi beberapa persyaratan yang pertama adalah daerah tersebut berada dalam Juli Hijau yang kedua ada izin dari pemerintah daerah yang ketiga ada kesiapan daripada sekolah dan kerempat ada persetujuan daripada orang tua untuk memperkenkatkan putera-puterinya mengikuti pembelajaran Tata Muka jadi ada empat syarat yang harus diikuti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tahun ajaran baru tetap dilaksanakan tetapi dengan metode darip ataupun online katakanlah nanti Kabupaten Tapan Muka tidak berada di Juli Hijau ini nanti pembelajaran dilaksanakan dengan Tata Muka dengan darip ataupun dengan online ataupun dengan visit home ke rumah daripada siswa kemudian persiapan-persiapan kita dalam pelaksanaan Tata Muka ini kita sudah rapat dengan para kepala sekolah untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pembelajaran Tata Muka yaitu untuk mempersiapkan katakanlah kebersihan lingkungan ataupun kebersihan sekolah kemudian pengadaan beberapa alat-alat kebersihan katakanlah termugang cuci tangan dan sanitiser dan lain sebagainya kemudian juga sekolah harus mempunyai akses terhadap fasilitas kesehatan kemudian penentuan zona pemakaian masker kemudian juga agar mengidentifikasi mungkin nanti pembelajaran harus sesenakan dengan sistem sipsipan karena ketentuannya maksimal 18 orang berroming kalau lebih dari 18 orang berarti nanti satuan pendidikan ataupun sekolah agar melaksanakan sipsipan di sekolah dengan ketentuan selama masa pembelajaran tidak diperkenalkan hanya waktu reses ataupun istirahat itu tidak boleh kemudian juga kegiatan olahraga tidak diperkenalkan terutama dalam masa transisi kemudian juga kegiatan ekstrakulir juga sementara waktu dikianakan hal seperti ini yang sudah kita sebegati dikitarakan dengan seluruh kepala sekolah agar harapan kita pembelajaran tetap buka pada tahun pelajaran ini bisa kita laksanakan paling tidak untuk tingkat SMP dulu sesuatu itu karena TK Taut itu laksanakan bulan September dan bulan berikutnya berikutnya